Intro Kaltim Fair selama 5 hari di Atrium Big Mall Samarinda berakhir ditutup Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Sriwahyuni Panitia mencatat terjadi penurunan jumlah peserta maupun transaksi dibanding masa sebelum pandemi COVID-19 Tahun 2021 ini nilai transaksi sekitar 5 miliar rupiah Berikut informasinya Walau terjadi penurunan jumlah transaksi dibanding kegiatan serupa pada tahun-tahun sebelumnya tapi penyelenggaraan Kaltim Fair Borneo Explore 2021 mendapat apresiasi dari berbagai pihak sebab ternyata meskipun masih dalam suasana pandemi COVID-19 kemampuan belanja masyarakat mulai bergairah kembali Jumlah transaksi tersebut disampaikan Direktur PT ADW Bersaudara selaku event organizer Kaltim Fair Borneo Explore 2021 Windy Wardani saat acara penutupan Data itu diperoleh dari hasil survei secara langsung terhadap omset peserta pameran seperti UMKM hingga otomotif Dengan pencapaian pada Borneo Explore Indonesia 2021 ini Karena tadi informasinya transaksi selama 5 hari pameran itu mencapai 5 miliar Tentu ini bukan nilai yang sedikit Ketika pandemi masyarakat kita masih bisa belanja spending ya untuk membantu UMKM Karena belanjanya itu kepada produk UMKM, fashion dan juga ada otomotif Jadi ini mungkin spending yang tertunda ya, yang tertahan tetapi mereka punya momentum untuk berbelanja OPD terkait dan BUMM ada 31 stand Dan untuk UMKM itu ada 54 stand dan otomotif ada 4 stand Jadi kurang lebih total 88 stand Kaltim Fair ataupun Explore Borneo ini Bang Ini kan dilakukan tiap tahun Apakah kira-kira di masa pandemi dengan tahun-tahun kemarin itu seperti apa? Memang penyelenggaraan masa pandemi ini sangat-sangat terpukul ya bagi masalah kecil menengah kita Terutama dari jumlah pengunjung berbeda seperti tahun-tahun lalu Karena memang masih yang pertama daya beli ekonomi juga turun Yang kedua juga orang masih jaga jarak dan kita juga membatasi pengunjung Selain menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan Kaltim Fair 2021 Kadis Pariwisata juga mengingatkan para pelaku usaha pariwisata untuk memperbaiki sistem protokol kesehatan di masing-masing usahanya Setiap usaha wisata wajib dilengkapi dengan CHSE atau Clean Liners, Health, Safety, dan Environment Sustainability Pariwisata sudah dibuka kembali tetapi dengan pembatasan Tentu dengan reaktifasi daya tarik wisata itu harus mendapat dukungan dari subjac covid Kemudian yang kedua ketika pariwisata dibuka untuk umum Jangan lupa untuk menerapkan yang namanya CHSE CHSE adalah penerapan protokol kesehatan untuk sektor pariwisata Yaitu terkait dengan penyiapan sarana kebersihan, clean liners Yang kita ketahui mulai dari cuci tangan, kemudian untuk health, kesehatan Bahwa pengunjung yang masuk ke depan wisata itu diukur semua badannya Tidak lebih dari 37 derajat CHSE dengan terbuka Kemudian safety, bicara keselamatan Nah bicara keselamatan ini terkait dengan bagaimana kita menjaga jarak Kemudian juga gunungannya harus ditampak Lalu yang terakhir terkait dengan environment sustainability Bagaimana pengelolaan sampah Jadi masa pandemi ini mengingatkan kita bahwa daya tarik wisata kita Harus juga memperhatikan pariwisata yang berkelanjutan Kalau penerapan CHSE diserapkan berarti kita sudah mulai menerapkan pariwisata yang berkelanjutan Jadi itu arah peduli kami Semua pelaku usaha pariwisata bisa melihatkan Atau mengikuti proses untuk sertifikasi CHSE yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata Melalui website chse.gementarekrab.go.id Melalui isiata diri Diakui oleh penyelenggara Kaltim Fair 2021 Masalah pandemi COVID-19 yang masih terjadi di Kaltim Menjadi faktor penghambat seluruh rangkaian acara pameran pembangunan Selain peserta yang menjadi terbatas Panitia juga berusaha agar pengunjung tidak membeludak Yang menimbulkan kerumunan Penyelenggara berharap tahun depan situasi sudah normal kembali Pandemi COVID-19 ini berakhir Dan kita mulai hidup normal Dan UMKM kita bisa bangkit kembali Dan masyarakat sudah bisa beraktifitas seperti dulu Bisa menikmati di desa expo selalu Terkaitan dengan hiburan Ada artis, sebu kota Ada permainan balon, istana balon Dan memang bahasanya itu pekan raya Kaltim Atau pekan raya Samarinda Dan memang festanya orang Kaltim Pameran pembangunan Kaltim Fair tahun 2021 Adalah yang ke-11 kali dilaksanakan Sebelum ada pandemi COVID-19 Acara diadakan di Convention Hall Gor Sempaja Samarinda Yang kapasitasnya lebih besar Tim Kaltim TV Hardin melaporkan Demikian Kaltim update edisi kali ini Informasi lainnya dapat Anda simak Melalui situs website kami www.kaltim.tv channel youtube dan fanpage facebook Kaltim TV Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan Saya Rosmi Rahmah bersama kerabat kerja yang bertugas Pamit undur diri dan sampai jumpa Terima kasih siap Sampai jumpa Sampai jumpa Bersama 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 Jangan lupa